Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Jadwal Laga Pramusim Manchester United vs Rosenberg hari ini Senin 15 Juli 2024 Laga MU vs Rosenberg akan disiarkan di video Mulai pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat Manchester United akan memulai sesi pramusim Dengan laga uji coba melawan Rosenberg Sebelumnya, tim racikan Eric Ten Hag sudah berlatih selama satu pekan di Old Trafford MU tidak akan tampil dengan tim terbaik di laga uji coba lawan Rosenberg Luke Shaw belum bergabung dengan tim Begitu juga Alejandro Garnaccio dan Lisandro Martinez Mereka baru saja bermain di final Euro dan Copa America 2024 Lantas siapa saja pemain yang akan membela MU pada duel lawan Rosenberg Beberapa pemain senior masuk dalam skuad MU untuk duel lawan Rosenberg Kasemiro ada dalam skuad Begitu juga dengan Aaron Wan Bisaka Marcus Rashford dan Mason Mount Juga masuk dalam skuad Manchester United Johnny Evans yang baru mendekat kontrak baru juga jadi bagian dalam tim Yang akan berlagak lawan Rosenberg Selebihnya MU akan diperkuat banyak pemain muda Nama-nama seperti Jack Fletcher, Joe Hugh Gill, dan Ethan Whiteley Akan dapat kesempatan bermain Begitu juga dengan Hannibal Mejri dan Wilfis Bagi fans MU di Indonesia Laga Pramusim lawan Rosenberg bisa disaksikan secara live streaming di video Jadon Sancho dan manajer Manchester United, Eric Ten Hag telah melakukan rekonsiliasi Jelang musim 2024-2025 Keduanya sudah bertemu dan Sancho kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Carrington Seperti diketahui Sancho sebelumnya pernah didepak dari seluruh fasilitas tim utama Manchester United Menyusul konflik dengan Eric Ten Hag Dan membuatnya dipinjamkan ke klub lamanya Borussia Dortmund pada bursa transfer Januari 2024 Di sana pemain Borussia 24 tahun itu mulai menemukan lagi performa piknya Situs transfer market mencatat Jadon Sancho mampu menyumbangkan 3 gol dan 3 asis Dari total 21 pertandingan lintas ajang untuk Dortmund Capaian tersebut menjadikan dia kembali dipandang sebagai komoditas menarik di bursa transfer musim panas 2024 Spekulasi mengenai masa depan Sancho pun santer dibahas sejak sebelum pembukaan bursa transfer pertengahan tahun ini Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan penanda tanganan sang pemain Tidak terkecuali tim peminjam Borussia Dortmund Football transfer mengklaim kubu Bundesliga sebenarnya tertarik merekrut dia secara permanen Tetapi tergajal permintaan biaya transfer dari MU Di sisi lain, klub liga Italia Juventus juga diklaim menaruh hati secara serius kepadanya Di sisi lain, Setan Merah Kesulitan menemukan klub yang mau membayar sesuai permintaan sebesar 40 juta ponsterling Kini seiring berjalannya waktu, Sancho dan Eric Ten Hag sudah rujuk Mereka dikabarkan sepakat melupakan masa lalu dan memulai hubungan baru dengan sang pemain kemungkinan Dan dilibatkan pada pramusim Selain Borussia Dortmund, Juventus juga mencuat sebagai salah satu klub yang menginginkan Sancho Mereka juga tidak mampu menuruti permintaan harga MU Namun kabar rujuknya Sancho dan Ten Hag tidak membuat mereka mundur Tutosport menyatakan Juventus siap mengajukan tawaran di masa depan Salah satu opsi adalah mengajukan Federico Chiesa sebagai bagian kesepakatan Jika MU tidak setuju, Juventus siap mencari klub lain yang mengincar Chiesa Dana hasil penjualan lalu digunakan demi menebus saja Don Sancho dari Old Trafford Paris Saint-Germain telah menetapkan harga yang diminta untuk pemain incaran Manchester United dan Arsenal, Chavis Simons Menyusul penampilannya yang mengesankan di Euro 2024 Simons tampil sebagai starter dalam 4 dari 6 pertandingan Belanda di Euro Membantu tim aswan Ronald Koeman mencapai semifinal sebelum disingkirkan Inggris Manchester United, Arsenal, Bayern München, dan RB Leipzig Telah menyatakan minat mereka untuk merekrut Simons musim panas ini Dan Paris Saint-Germain dikabarkan terbuka untuk menguangkan sang pemain Paris Saint-Germain belum membuat keputusan akhir mengenai masa depan sang pemain Namun menurut laporan The Sun, mereka menginginkan tawaran sebesar 70 juta pound sterling untuk melepasnya Chavis Simons membahas spekulasi mengenai masa depannya di awal Euro Menegaskan bahwa ia bahagia di Paris Saint-Germain Tetapi akan membuat keputusan setelah turnamen Chavis Simons sendiri datang lewat Akademi Paris Saint-Germain Sebelum membuat 11 penampilan selama masa pertamanya di klub raksasa Perancis itu Gelandang serang ini pindah ke VSP pada tahun 2022 Tetapi dikontrak kembali oleh VSG setelah mencatat 19 gol Dalam 34 pertandingan Liga di musim pertamanya di Belanda Simons menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di RB Leipzig Namun ia berharap bisa mendapatkan tempat di tim utama Paris Saint-Germain Kecuali jika ia dijual Joshua Zirkzee resmi menjadi pemain Manchester United Setajam apa striker barunya setan merah itu MU meresmikan transfer Joshua Zirkzee pada hari Minggu 14 Juli malam waktu Indonesia Barat Pemain asal Belanda itu menjadi rekrutan pertama tim asuhan Erik Ten Hag musim panas ini Joshua Zirkzee didatangkan dari Bologna dengan bandrol yang kabarnya mencapai 42,5 juta euro Atau setara 744,9 miliar rupiah Pemain berpostur 1,93 meter itu Dikontrak selama 5 tahun sampai 2029 Joshua Zirkzee sempat menjadi pemain yang diincar banyak raksasa Eropa AC Milan sempat memburunya sebelum mengalihkan pandangannya Sampai akhirnya Manchester United yang merekrut pemain jebolan Akademi Bayer Munchen itu Joshua Zirkzee akan bersaing dengan Marcus Rashford dan Rasmus Hoylund di lini depan Musim lalu Zirkzee tampil apik di Bologna Ia menjadi top score tim dengan mencetak 12 gol terbanyak ketimbang rekansi timnya Sebanyak 11 gol ia lesakan di Liga Italia Dan satunya di Coppa Italia Performanya membantu Bologna finish kelima di Liga Italia Dan mencoploskan Iro Soblu ke Liga Champion musim 2024-2025 Total Joshua Zirkzee sudah 2 musim membela Bologna 14 gol sudah dicetak pemain yang pernah berseragam Bayer Munchen, Parma, dan Anderlech tersebut Joshua Zirkzee diharapkan bisa mendongkrak catatan Golemio Musim lalu Bruno Fernandes dan kawan-kawan cuma membuat 57 gol Paling rendah ketimbang Big Six Rashford tampil jeblok dengan cuma membuat 8 gol Dan Rasmus Hoylund melesakan 16 gol Terlepas dari klub mana Safi Simons bergabung dengan status pinjaman musim panas ini Pemain timnas Belanda ini akan meninggalkan Paris Saint-Germain secara permanen tahun depan Menurut laporan Fabrizio Romano Baru-baru ini Manchester United dilaporkan masuk dalam daftar peminatnya Sementara RB Leipzig juga sangat ingin mempertahankannya di klub itu untuk satu musim lagi Kini hanya 2 klub yang masih serius dalam persaingan Menurut Fabrizio Romano Dalam beberapa hari mendatang Simons akan membuat keputusan apakah akan bergabung kembali dengan RB Leipzig Atau pindah ke Bayern München Berbicara di saluran Youtubenya Fabrizio Romano mengatakan Safi Simons akan fokus untuk memutuskan masa depannya pada minggu depan Bisa jadi sangat penting Dua klub masih memimpin persaingan Bayern München dan RB Leipzig Kedua klub ini saling bersaing dan mereka punya keuntungan Karena kedua klub telah bersaing sejak lama Selama berbulan-bulan Sekarang saatnya untuk pinjaman dan musim panas mendatang Mungkin saatnya untuk transfer permanen Ungkap Fabrizio Romano Manchester United telah menanyakan informasi tentang situasi Simons Tetapi mereka melakukannya setelah mengkonfirmasi Eric Ten Hag sebagai manajer mereka Terima kasih telah menonton!